Sufmi Dasko Ahmad tidak hanya men-score serapat, tetapi juga mengakui bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan yang berpotensi merusak tatanan negara dan mengundang tragedi secara hukum. Dalam konteks ini, aksi perlawanan mahasiswa dan publik yang menuntut penegakan hukum tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Sebagai wakil rakyat, para anggota DPR seharusnya menyadari kesalahan mereka dan tidak melanjutkan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Malah prohibita atau malah insi terkait peristiwa rapat paripurna RUU Pilkada harus diproses hukum. Fusilat News August 24, 2024 Sebuah tanggapan dari Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2, 1, 2 terhadap pendapat pakar hukum tata negara dan pakar komunikasi politik terkait rapat paripurna untuk menerbitkan RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK. Penulis ingin menanggapi pendapat yang disampaikan oleh dua pakar hukum tata negara dan pakar komunikasi politik dalam sebuah berita dari kindonesia.com pada Jumat 23.8. Sumber berita tersebut mengutip pendapat Muhammad Ali Safaad, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya UB dan M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Sesaunggul. Menurut penulis, pandangan hukum ketata negaraan dan politik yang disampaikan oleh kedua pakar tersebut sudah mengandung unsur kebenaran sesuai dengan konstitusi dan memenuhi unsur yuridis formil. Pendapat yang ditanggapi dan dibenarkan oleh penulis, Muhammad Ali Safaad, pakar hukum tata negara, UB, secara normal, tidak ada lagi peluang bagi pemerintah untuk menganulir putusan MK. Meski demikian, masih ada celah melalui dua pintu, yaitu PKPU dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpuh terkait Pilkada. Namun, hal ini akan bersifat inkonstitusional lantaran melawan putusan MK terakhir. Ketika perubahan Undang-Undang sudah tidak disahkan atau dibatalkan, maka secara otomatis harus mengikuti isi dari putusan MK. M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik, Universitas Sesaunggul, waspadai manuver DPR dan Jokowi setelah RUU Pilkada batal diselesaikan. Dalil hukum yang menyokong pembenaran pendapat kedua pakar, penulis makar terhadap konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan secara etika, moral, prinsip, equality before the law, menegaskan bahwa perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan dan Tindakan ini memenuhi kriteria malah in se, yaitu perilaku yang diketahui sebagai perbuatan jahat, merusak, atau amodal, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang. Tindakan DPR pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 ini adalah sebuah penyimpangan hukum yang dilakukan dalam bentuk manuver politik yang menunggangi hukum. Jika dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana, tindakan ini tidak terlepas dari unsur delik nepotisme yang muncul akibat kepentingan batas usia seseorang untuk mengikuti pilkada 2024. Tindakan beberapa pengurus partai dan anggotanya di DPR RI serta kroni mereka Kaesang, Jokowi, dan para ketua partai merupakan tindak pidana formil dan materil, sebuah tindakan pihatan yang tidak memerlukan selesainya perbuatan delik untuk dianggap sebagai pelanggaran. Tindakan anggota DPR yang turut serta merancang dan mengikuti sidang paripurna tersebut telah melakukan percobaan makar atau kejahatan terhadap konstitusi. Hal ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif TSM dan sudah selesai dilakukan meski tidak tercapai karena faktor eksternal atau tidak tercapainya quorum. Kesimpulan dan rekomendasi Fakta hukum menunjukkan bahwa sidang paripurna DPR RI pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 dilakukan dengan sengaja dan berencana untuk melakukan nepotisme melalui revisi UU Pilkada. Sidang tersebut batal dengan alasan yuridis tidak terpenuhinya quorum, namun niat dan tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur delik nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 Atas dasar ini, aksi demo yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 adalah bentuk perlawanan hukum yang sah dan proporsional terhadap pelanggaran konstitusi. Seharusnya, wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, tidak hanya menskor serapat, tetapi juga mengakui bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan yang berpotensi merusak tatanan negara dan mengundang tragedi sejarah hukum. Dalam konteks ini, aksi perlawanan mahasiswa dan publik yang menuntut penegakan hukum tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Sebagai wakil rakyat, para anggota DPR RI seharusnya menyadari kesalahan mereka dan tidak melanjutkan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Malah prohibita atau malah inset terkait peristiwa rapat paripurna RUU Pilkada, harusnya